Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparagraf Sandiaga Udo mencuitkan pernyataan yang dinilai janggal terkait wisata kuliner yang belum terpenuhi di Yogyakarta. Cuitan tersebut membuat netizen memberi sejumlah komentar. Sandiaga menyebut berdasarkan data yang ia miliki, ada banyak wisatawan yang menginginkan kuliner sushi, khususnya salmon mentai di Yogyakarta. Pernyataan soal wisata kuliner tersebut Sandiaga sampaikan menggunakan bahasa Inggris dalam cuplikan video yang ia unggah di media sosial pada Sabtu 14 Januari 2023. Selain itu, Sandiaga mengatakan data juga menunjukkan wisatawan menginginkan waterpark di kota pelajar tersebut. Menurut Sandiaga, hadirnya destinasi wisata baru akan menambah peluang wisatawan untuk berkunjung sehingga perputaran ekonomi akan melesat. Unggahan itu pun menuai banyak komentar negatif dari netizen. Banyak yang mengatakan data yang disampaikan Sandiaga kurang akurat. Beberapa netizen mengatakan wacana pembangunan waterpark di Yogyakarta akan memengaruhi kelangsungan wisata taman air di wilayah Klaten, Jawa Tengah yang memiliki banyak umbul. Selain itu, netizen lain menyarankan agar wisatawan sebaiknya menikmati pantai yang berada di wilayah selatan Yogyakarta. Sebelumnya, Sandiaga Uno menyatakan bahwa kementeriannya memasang target cukup tinggi untuk kinerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada 2023. Kunjungan wisatawan mancanegara tahun ini ditargetkan mencapai angka 7,4 juta. Sedangkan wisatawan Nusantara mencapai 1,2 hingga 1,4 miliar pergerakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng.